Yes, salam sejahtera buat hotliner dimana saja Anda mendengarkan siaran kami senang sekali program perasa hadir ke ruang dengar Anda Perasa perlindungan generasi anak bangsa setiap hari Jumat jam 4 sampai dengan selesai Dan kami mau mengajak semua hotliner dan siapa saja yang mendengarkan siaran ini Apabila hotliner juga membagikan siaran ini Kami ingin mengajak Anda semua untuk peduli kepada anak generasi bangsa Dan hadir di studio hari ini adalah narasumber yang begitu spesial Ada Ibu Haryati PH, seorang penginasiasi gerakan rama anak Selamat sore Salam perasa ya Bu Dan kemudian ada seorang brother ya Dia adalah praktisi hukum, hasudungan manurung SHMH Selamat sore hotliner Salam perasaan Dan saya juga brother yang lain akan menemani hotliner Lesa Triadi bersama dengan Bro Hasudungan dan Ibu Haryati Dengan satu topik hari ini Bagaimana sih mengasuh dengan bijak anak digital Ya, hotliner sendiri pandangannya gimana Bagaimana memberikan pengasuhan yang bijak buat anak digital ini Anda bisa berkomentar di 0855-885-1006 Anda bisa save juga itu nomor WA daripada Heartline Ataupun juga Anda bisa komentar di Youtube Heartline Network Di sana ada live chat Anda bisa memberikan satu pandangan Bagaimana sih kita bisa memberikan pengasuhan anak yang bijak Ya, pengasuhan bijak bagi anak di era digital ini Nah, untuk mempersikat waktu kita akan berdiskusi bersama dengan Ibu Haryati dan Bro Hasudungan Bagaimana Bu, tentang siapa sih generasi digital atau apa sih itu generasi digital saat ini? Iya Pak nih Generasi digital itu generasi yang sangat-sangat berbeda dengan generasi sebelumnya Yaitu generasi yang sering dikatakan sebagai native digital Artinya digital murni Dari kandungan sampai lahir itu mereka sudah mengenal digital Dan biasanya ini yang disebut digital itu adalah generasi set dan generasi alfa Set itu lahir kira-kira 1995 sampai 2010 Dan generasi alfa 2010 sampai 2025 Jadi mereka memang sangat-sangat menguasai dunia digital Gitu Pak Lee Jadi apalagi ditambah ada kemarin COVID-19 Dimana orang banyak di rumah Terjadi percepatan dunia digital ya Sehingga anak-anak ini native digital ini Baik generasi Z ataupun generasi alfa Yang kelahiran tahun 2010 ke atas sampai saat ini Mengalami percepatan digital mereka dari kandungan Dikatakan sampai sekarang menguasai digital gitu ya Iya betul Jadi bukan hanya generasi digital murni ini Yang terus berkembang ya Menyesuaikan dengan perubahan-perubahan digital Tapi juga saya rasa ketika kita bicara dunia digital Ini tantangannya memang harus diikuti oleh semua orang Terus bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri generasi digital secara khasnya gitu Mungkin Bro Hasudungan Manurung bisa menjelaskan Iya Bro Leser Dedei Jadi ini menarik nih Saya waktu kuliah skripsi tahun 1996 Itu baru kenal yang namanya dunia digital itu Dalam bentuk Apa Saya buat skripsi Pak Tentang Skripsi tentang dunia digital Oh skripsinya dunia digital Iya dunia e-commerce E-commerce Jadi Tapi Pada waktu masih teori-teori Pak Baru sekarang nih Jadi dunia digital ini ya Anak-anak ini sekarang sangat familiar Dengan namanya dunia connected ya Dunia dengan wifi Internet itu Ada suatu tempat Dia langsung connect Entah ke wifi Ke pairing Segala macam ya Nah itulah dunia digital sekarang ini Yang generasi Z Generasi A Nah ini ciri-cirinya mereka Sangat familiar sekali dengan teknologi Dengan high technology bahkan Yang selalu update Jadi mereka ini Bahkan familiar dengan E-commerce juga familiar Shopee, Tokopedia Yang bukan yang promosi Iya Mereka sangat familiar Tapi juga mereka yang Startup-startup itu Generasi muda loh Pak Gitu Jadi kalau di E-commerce itu aja Pak Sangat ini Pak Strategi Itu melupakan bidang yang Multidiscipliner Ya Mencakup bidang teknik Jaringan Ya telekomunikasi Pengamanan Penyimpanan Pengambilan data Dari Multimedia Bidang-bidang bisnis juga Terbuka Pak Di dunia digital ini Ya seperti kita Pemasaran Ya Bidang Procesing Penjualan Semuanya Itu bahkan penagihan Pembayaran semuanya Terpengaruh ke dalam dunia digital ini Dan anak-anak muda ini Yang gen Z Dan generasi Alpha Bahkan generasi Alpha Itu sangat paham Dengan Mereka cepat belajar Mereka cepat Cepat sekali adaptasi Ya kan Kita aja Kalau mau update-update Langsung bingung ya kan Mereka sangat beradaptasi Sekali Dan mereka itu Sangat global Pak Jadi kalau kita dulu Sangat lokal gitu ya Bahkan regional aja Mereka global sekali Bahkan worldview mereka sekarang Misalnya terjadi di Berbagai negara Mereka sangat Tahu Mereka mungkin pengen tahu Nah inilah Jadi terbuka sekali Kesempatan-kesempatan Mereka untuk juga Banyak network Nah ini ada Karena saya di bidang hukum ya Pak Dari sisi Hal-hal connected ini Digital ini Banyak juga terpengaruh Ke bidang hukum Misalnya hak ciptanya Mereka bikin Musik Mereka upload di Youtube Nah itu terkait dengan hak cipta Terbaik juga mengenai Data-data rahasia Information privacy Kadang-kadang anak-anak Namanya ini ya Mereka langsung update aja datanya Padahal itu sifatnya sebenarnya rahasia Nah Hak milik intektual Perpajakan Bahkan perbuatan perjanjian-penjanjian Mereka klik itu Pak Sudah langsung Ada suatu kesepakatan Pak Nah ini dari sisi hukumnya Pak ya Nah jadi anak-anak ini Ciri khasnya itu High technology Dan Instant sekali Instant dalam arti gimana Tidak mau lama-lama Pak Tidak mau ada birokrasi-birokrasi Dia mau cepat aja Dia mau cepat Seperti itu Jadi Bahkan juga Terhadap Misalnya loyal terhadap suatu gadget itu Low Sangat low Mereka ada update lagi Mereka langsung Mereka tertarik Seperti itu Itulah ciri-ciri Salah Berapa tiga ya Saya sebutin tadi ya Ciri-ciri khas Generasi digital yang sekarang ini Pantesan ya Saya juga tadi Tersenyum-senyum sendiri Ketawa-ketawa sendiri Karena saya ingat ketika Ketika dua tahun lalu Awal-awal kita work from home Kemudian Aplikasi Zoom Semakin dikenal Saya banyak ngerti Dan saya tanya sama anak saya yang 13 tahun Gitu Saya bilang ini gimana sih Anak kelahiran tahun 2005 Dan dia ngajarin Ini begini Ini share screen Ini begini Dia lebih cepat daripada kita Itu ciri-ciri Anak-anak digital ya Kita punya istilah Anak digital hari ini Dan mereka itu mau Apa namanya Tidak juga dari sisi bermasyarakat Atau berteman itu Dia tidak pilih-pilih Pak Dia sangat beragam Dan juga temannya itu juga Yang juga tentunya berwawasan luas juga Generasi digital ini Wawasan lebih terbuka Karena mereka juga lebih banyak Explore ataupun browsing Di dunia digital ini Betul Mereka bisa dengan berbagai bahasa Connect dengan berbagai teman Di berbagai negara Pak Inilah wawasannya udah World view Pak Ya benar juga Saya juga ingat Waktu itu ada Gak pernah merasa Nge-lesin anak Gak pernah Pokoknya memberikan Satu pelatihan Tiba-tiba anak saya Yang tadi saya cerita 13 tahun Tiba-tiba Dia bisa handle OBS Dia bisa langsung Bikin Ngedit-ngedit gambar Sambung-sambung gambar Memberikan efek Itu ciri-ciri Ciri-cirinya Jadi Dan mereka Pengen juga gak Ya kalau kita nih Biasa dengan birokrasi ya Pak Misalnya antri Di suatu tempat Ya Mereka nih maunya gak Mau birokrasi Ya maunya juga Ya inilah Makanya mereka juga perlu Dengan adanya Edukasi seperti Heartline ini Ya mereka memang juga Kita harus Mengerti dulu Mereka Baru kita arahkan juga Baru kita arahkan Baru setelah kita Mengerti mereka Kita mengerti mereka Mungkin Ibu Haryati Bisa menambahkan Tentang ciri-ciri Anak-anak digital ini Ya Pak Sudungan Tadi sudah Menyampaikan Bahwa Cirinya Antara lain Hightech ya Mereka memang Yang paling Menguasai Teknologi Karena memang Dia lahir Murni ya Di dunia digital Tadi Pak Sudungan juga Mengatakan Instant Ya gak mau Apa ya Gak mau lama-lama Gak suka proses gitu Lalu yang ketiga tadi Memang Ciri khasnya juga Low commitment ya Jadi low commitment Itu sebenarnya Sudah bisa dilihat Mulai dari Generasi millennial Sebelumnya itu Sudah ada Tanda low commitment Jadi Tidak betah Di satu tempat Lama-lama Gitu ya Jadi ini juga Menjadi PR Bagi semua Perusahaan Atau kantor Menemukan Staff Yang memang Punya long commitment Itu di dunia Sekarang agak Susah gitu ya Karena ini Memang ciri khas Salah satu ciri khas Mereka Saya ingin menambahkan Bahwa Yang keempat Itu Kalau kita Boleh meringkaskan Bahwa mereka ini Suka Berinovasi Dan inovasinya Itu berkonsep Ini memang Kita ini Sudah Ada di era Yang sangat berbeda Kalau zaman Awal itu Dimulai Dari Zaman Apa Dikatakan Agraris Gitu ya Pertanian Terus Berkembang Menjadi Era Industri Berkembang Menjadi Era Informasi Lalu Berkembang Menjadi Era konsep Jadi abad 21 Ini ditandai oleh Abad yang berkonsep Coba Pak Lee Atau Pak Sudungan Bisa lihat Sekarang muncul Banyak sekali Cafe-cafe Semua cafe berkonsep Tematik atau Tematik Tematik itu yang disemut Berkonsep Tidak seperti asal buka Dengan menyajikan Makanan minuman saja Kalau konsepnya Garasi Semuanya dari garasi Semuanya modelnya Seperti itu Kalau semuanya Berkonsep Atau bertema Jadi itu Diceritakan Melalui banyak Ilustrasi Di cafe-cafenya Dan sebagainya Jadi memang Dan anak-anak itu Menyukai Anak digitalnya Menyukai Hal-hal yang seperti itu Dan selalu ingin Melihat hal yang baru Sehingga bisa dikatakan Ini dunia Dunia Inovasi Yang tidak Mau berinovasi Akan Ditinggal Dan lewat Nah ini yang menjadi Penting juga Untuk kita pahami Sebagai generasi Yang dewasa Bahwa ini Dunia Inovasi Ini lawan Status quo Kalau dulu Orang menyukai Status quo Jadi Ada kata Juklak Ada kata Apa ya Itu sangat populer Di Di zaman dulu Tapi Di era ini Orang yang berinovasi Sangat dihargai Sangat dihargai Ini nanti Akan menyambung Ke parentingnya Bagaimana kita Memberi ruang itu Dan kepemimpinan Juga yang dibutuhkan Di era ini Adalah kepemimpinan Yang memang Bisa berinovasi Kepemimpinan Juga yang Tidak Status quo Nah ini Menjadi penting Untuk kita Fahami Bersama Bahwa Ala patriakis Itu memang Sudah Tidak laku Di era ini Nah Yang terakhir Saya ingin Menambahkan Yaitu Tentang multitasking Ya Sebenarnya Multitasking itu Seperti Juga Apa ya Talenta ya Ada orang Memang Diberi Talenta Multitasking Yang sangat Apa Itu Itu ada memang Orang-orang yang diberi itu Tapi Tenggensi Bisa mengerjakan banyak hal bersamaan Bisa mengerjakan banyak hal Dan waktu yang bersama Itu multitasking Nah Tapi ini juga Yang harus difahami Ketika Generasi ini Dapat melakukan Multitasking Gitu ya Ini Menjadi sebuah tantangan Artinya Bagaimana Kita membeli ruang Kepada Generasi ini Untuk mempercayainya Untuk bisa mengerjakan Serba Multitasking Jadi Faktor Kepercayaan Menjadi Sangat penting Untuk kita Pertimbangkan Dalam menghadapi Generasi Digital Luar biasa ya Berarti Hotliner juga Dengan kita paparkan Sore hari ini Tentang Pengasuhan Anak digital Yang bijak Kita baru Menjelaskan Tentang Atau bercerita Tentang Ciri-ciri Nah Hotliner sendiri Punya tanggapan apa Silahkan Ke 0855 885 1006 Ataupun Di live chat Youtube kami Oh Ternyata Sudah ada beberapa orang Saya menyalami Ini ada Pak Justus Edward Selamat sore ya Pak Justus Edward Juga ada Ibu Susan Pospay Ada Ibu Rince Ada Ibu Janet Kemudian ada Oh di Youtube Juga ada Ibu Rince Nah Ibu Rince ini juga Ternyata sudah Menggunakan multitasking Ada multi platform Ya Mendengarkan radio Juga Mendengarkan Youtube Saya lihat Anak-anak sekarang juga Kadang-kadang sambil kerja Di laptop Dia lihat Instagram Dia juga Bisa nonton TV Dia benar-benar Sangat Multi platform Sangat-sangat Nah Gimana hotliner Anda bisa berkomentar Tanggapan Anda Bagaimana Memberikan pengasuhan Buat anak-anak Secara bijak Anak-anak digital Khususnya Kita melihat Perkembangan teknologi Sekarang kita sudah Masuk di dalamnya Tadi kita sudah cerita Mereka ciri-cirinya Adalah high technology Sudah dekat Dengan teknologi Dia ngulik sana Ngulik sini Kemudian Mereka juga adalah Generasi yang senangnya Insane Prosesnya nanti dulu Yang penting cepat Kemudian Dia kadang-kadang Ciri-cirinya Komitmennya memang Sangat rendah Karena mereka ingin Punya satu ambisi Pengen sesuatu yang baru Dan juga Inovatif Kadang-kadang Banyak orang tua Yang masih Memberikan satu arahan-arahan Yang gaya-gaya Apa bu Patriarkis Sekarang sudah mulai Ditinggalkan Tapi dengan cara inovasi Mereka Mulai mengembangkan Inovasinya Dan juga multitasking Nah gimana tanggapannya Heartliner itu gimana Sekarang melihat Ciri-ciri ini Dan memberikan pengasuhan Anak yang bijak Yang heartliner lakukan Silahkan Ke 0855 885 1006 Ataupun di Live chat Youtube kami Nah sambil menunggu nih Bu Haryati Bro Hasudungan Saya Ingin melanjutkan juga Diskusi kita Kalau Pengasuhan anak digital Pasti ada banyak Cara yang mau dilakukan Gitu ya Nah bagaimana Kalau menurut Bu Haryati Dan juga nanti Bro Hasudungan Memberikan tanggapan Cara mengasuh Anak secara bijak Ya Pengasuhan Anak yang Bijak itu Selalu di Diperlukan Di sepanjang Jamannya Bukan hanya Untuk Di era digital Ini Karena apa Karena itu Mengandung Sebuah Makna Demokratis Ada Apa Mendengarkan Suara Anak Dan juga Mempertimbangkan Suara Anak itu Dalam Mengambil Keputusan Dan yang Menarik Bahwa Pengasuhan Anak secara Bijak Ini Ini Mengandung Mengandung Sebuah Makna Bahwa Anak Yang Diasuh Secara Bijaksana Ini Kepercayaan Terhadap Dirinya Kuat Baik Sangat Baik Dan Juga Dia Tahu Tanggung Jawabnya Dan Dia Juga Dapat Menjadi Anak Yang Sangat Taat Jadi Ada Tiga Hal Ini Yang Perlu Kalau Kita Bisa Memberikan Pengasuhan Anak Secara Bijak Itu Kita Akan Mendapatkan Anak Kalau Ini Akan Dihubungkan Leadership Kepemimpinan Anak Di Kemudian Hari Dia Akan Menjadi Anak Bertanggung Jawab Dia Bisa Menjadi Anak Yang Taat Karena Apa Karena Dia Punya Konsep Diri Yang Baik Karena Diasuh Secara Bijak Nah Pengasuhan Yang Lain Lain Ini Juga Perlu Diketahui Bahwa Kalau Kita Terlalu Permisif Nah Ini Anaknya Sulit Taat Dia Akan Selalu Mengatakan Saya Nomor Satu Saya Tidak Mau Diatur Atur Jadi Sulit Sulit Taat Anak Ini Di Kemudian Hari Kalau Misalnya Diasuh Secara Anak Ini Diasuh Secara Otoriter Anak Ini Akan Berontak Akan Menjadi Pemberontak Dimana Mana Jadi Kalau Nanti Menjadi Setapun Dia Tukang 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 Nyangka Tukang Dia Debat Terus Dan Sebagainya Tapi Tidak Bisa Dibalik Setiap Orang Suka Debat Karena Itu Kalau Dia Misalnya Di Apekan Nah Ini Ini Juga Kalau Misalnya Dia Di Apekan Dia Akan Menyerang Ketika Besar Nanti Konsep Dirinya Buruk Jadi Kalau Kita Mengabekan Anak Anak Akan Menjadi Kepercayaan Terhadap Dirinya Rendah Dan Konsep Memandang Dirinya Juga Oh Saya Ini Tidak Berharga Karena Tidak Pernah Mengalami Bagaimana Di Diperlakukan Secara Berharga Oleh Orang Tuanya Jadi Memberikan Suatu Apa ya Pengasuhan Dengan Menginformasikan Kepada Anak Bahwa Anak Ini Memang Unik Dan Berharga Oke Bro Hasudungan Bagaimana Ada Tanggapan Di dalam Hal Pengasuhan Ya Menarik Tadi Bu Haryati Tentang Bahwa Mengasuh Anak Itu Demokratis Itu Saya Sudah Lakukan Juga Tapi Kadang-kadang Ini Saya Diingetin Juga Bahwa Gak Boleh Otoriter Gak Boleh Permisi Gak Boleh Juga Kita Telantarkan Dia Anak Itu Mengasuh Juga Demokrasi Artinya Suaranya Dia Didengarkan Juga Generasi Yang Saya Ini Generasi Yang Milenial Saya Milenial Kadang Generasi Anak Kita Ini Generasi Alpha Ini Ini Juga Perlu Menyesuaikan Artinya Bahwa Ini Mereka Dari Sisi Tadi Anak-anak Suka Instan Gak Suka Birokrasi Jadi Kita Menyesuaikan Artinya Kita Mengerti Mereka Dulu Baru Kita Beri Apa Namanya Arahan Jadi Ini Beda Generasi Orang Tua Saya Beda Bagaimana Mungkin Zaman Penerapannya Beda Beda Dikasih Kepercayaan Atau Ada Juga Yang Permisip Ada Juga Yang Otoriter Ini Kita Harus Rubah Mungkin Bro Hasudungan Bisa Menjelaskan Kepada Kami Kalau Seumpama Pengasuhan Anak Yang Demokratis Seperti Apa Contohnya Ya Yang Demokratis Artinya Dia Didengarkan Inisiatif Ada Juga Dari Dia Ada Menyampaikan Artinya Tidak Ada Suatu Pengarahan Atau Bagaimana Dulu Tapi Dari Dia Menyuarakan Pendapatnya Dia Mengenai Misalnya Hal-hal Yang Mau Makan Kemana Mau Makan Apa Jadi Kita Boleh Mendengarkan Dia Juga Secara Demokratis Secara Sederhananya Misalnya Yang Membuat Keputusan Dia Sekolah Dimana Atau Dia Mau Liburan Hal-hal Yang Kayak gitu Dia Didengarkan Juga Tidak Kita Tadi Seperti Ibu Haryati Bilang Otoriter Ini Keputusan Dari Orang Tua Itu Yang Tadi Ibu Haryati Sampaikan Ketika Kita Tidak Demokratis Kita Melakukan Dengan Otoriter Itu Yang Membuat Anak Menjadi Pemberontak Atau Jadi Sulit Atau Dia Minder Karena Kurang Percaya Diri Karena Faktor Otoriter Itu Jadi Bagusnya Kita Melakukan Demokratis Kita Mendengar Dulu Baru Nanti Kita Bisa Arahkan Kemudian Yang Partisipatif Gimana Bro Hasuduman Jadi Ini Sesuai Dengan Hak Anak Hak Anak Itu Hak Tumbuh Hidup Berkembang Dan Dia Berpartisipasi Secara optimal Jadi Suaranya Didengar Pendapatnya Dipertimbangkan Termasuk Hal-hal Yang Dulu Membuat Keputusan Biasanya Orang Tua Anak-anak Juga Dilibat Gimana Kita Keputusannya Seperti Itu Sifatnya Mungkin Sudah Baik Saat Ini Kita Optimalkan Seperti Itu Nah Ini Mungkin Yang Partisipatif Itu Ini Sebuah Perubahan Pak Kalau Zaman Dulu Itu Cara Memimpinnya Patriakis Top Down Apa Kata Orang Tua Harus Dituruti Kita Lihat Orang Tua Serem Mau Mandang Orang Tua Itu Zaman Dulu Itu Enggak Berani Munduk Kalau Di Hadapan Orang Tua Nah Partisipatif Ini Sesuatu Yang Berbeda Juga Ini Perwujudan Hak Anak Jadi Juga Yang Membedakan Bahwa Kepemimpinan Partisipatif Atau Pengasuhan Anak Yang Partisipatif Di Zaman Ini Adalah Wujud Bahwa Anak Itu Punya Hak Untuk Didengar Suaranya Nah Ini Yang Harus Kita Berikan Nah Kalau Zaman Dulu Itu Sepertinya Ruang Seperti Ini Jarang Diberikan Bahwa Anak Itu Harus Nurut Sama Orang Tua Tidak Ada Ruang Bahwa Anak Ini Mengemukakan Untuk Pendapatnya Dan Sebagainya Saya Termasuk Waktu Menjadi Anak Anak Itu Sangat Kritis Dari Kecil Itu Sering Kena Marah Kenapa Tanya Terus Kenapa Pengen Tanya Terus Jadi Tidak Diberi Ruang Justru Apa Yang Ditanya Itu Dijawab Itu Sebentar Itu tadi Anak-anak Anak-anak Dulu Kalau Kritis Dimarahin Kalau Anak Sekarang Malah Diminta Untuk Kritis Sebentar Nanti Kita Lanjutkan Kita Buka Ruang Interaksi Ada Yang Menghubungi Hardline 0855 0855 1006 Halo Selamat Sore Selamat Sore Selamat Sore Dengan Siapa Dengan Tejo Meruya Pak Kiting Pak Tejo Pak Saya Mau Tolong Tanya Kalau Anak Saya Kan Dari SMP Sampai SMA Masih Di Dalam Rumah Saya Tapi Begitu Yang SMP Sudah Keluar Negeri SMA Terus Kuliah Di Luar Negeri Terus Yang Kecil Juga Dari SMA Keluar Negeri Nah Akhirnya Saya Cuma Bekali Bahwa Mereka Harus Percaya Kepada Tuhan Dalam Hal Ini Karena Saya Kristen Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Kita Yakin Ada Perlindungannya Nah Bagaimana Melepas Anak Yang Sebebas Bebas Ada Di Luar Negeri Dan Mereka Bebas Merdeka Menentukan Diri Sendiri Itu Karena Sekarang Sudah Saya Lepas Benar Jadi Mereka Punya Jati Sendiri Jadi Diri Sendiri Dan Akhirnya Mereka Sudah Bekerja Dan Bersyukur Semuanya Karena Kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Sampai Sekarang Masih Berhasil Dan Masih Dalam Melindungan Tuhan Itu yang Saya Mohon Apisnya Bagaimana Melepas Anak Yang Benar Mandiri Bebas Di luar Negeri Tapi Terkendali Dalam Melindungan Tuhan Terima Terima Kasih Pak Tejo Di Jakarta Terima Kasih Kita Sudah Tangkap Pertanyaannya Bagaimana Bro Hasudungan Atau Ibu Haryati Ada Hotliner Yang Menanyakan Bagaimana Mengasuh Anak-anak Yang Sekarang Sudah Ada Di luar Negeri Dan Dia Sudah Terlepas Sebebas Bebas Katanya Terlepas Tapi Dia Mau Supaya Terkendali Bukan Caman Sekedar Mengandalkan Tuhan Saja Tetapi Bagaimana Kita Sebagai Orang Tua Pandangannya Kalau Udah Usia Kuliah Tentunya Mereka Juga Seperti Generasi Milenial Ciri-cirinya Mereka Sudah Bisa Merasa Punya Menguasai Banyak Hal Karena Sangat Menuju Menuju Dewasa Nah Inilah Makanya Kita Terima Terima Kasih Kepada Pak Tejo Menceritakannya Dan Kita bisa Sharing Menurut saya Kalau Dari Awalnya Di anak-anak Nididik secara Demokratis Didengarkan Suaranya secara Partisipatif Dan Nanti Ada hal-hal Yang Kecelah Untuk Mungkin Dari pengalaman Orang tua Tetap Wisdomnya Itu di orang tua Nanti Bisa Memberi Suatu Masukan Tentunya Tentunya Dengan Mempertimbang Adanya Partisipasif Nah Nanti Ada Kesepakatan Jadi Kita Tetap Memberikan Teladan Juga Tetap Ada Keteladanan Bahwa kita Juga Menghargai Pendapatnya Dia juga Berpartisipasi Haknya Bisa Didengar Untuk Suaranya Tapi Itu Masih Umum Harus Ada Kesepakatan Kesepakatan Itu Yang kita Jalanin Sama-sama Nah Ini Yang Menjadi Apa Namanya Kesepakatan Itu Mengikat Dia sudah Ngerti Sebenarnya Anak muda Sekarang Asal Diedukasi Dia Mengerti Jadi Bukan Cuma Sekedar Bilang Boleh Enggak Boleh Tetap Kita Memberikan Satu Pengertian Kepada Dia Kalau Ibu Haryati Bagaimana Pak Tejo Saya Percaya Bahwa Ketika Anak Ini Dilepas Dalam Kurun Waktu Yang Panjang Jauh Dari Orang Tua Dan Mereka Baik Gitu Ya Itu Pasti Keluarganya Orang Tuanya Telah Melakukan Pengasuhan Anak Yang Baik Karena Apa Karena Karakter Itu Dikembangkan Jadi Dalam Pengasuhan Anak Itu Para Orang Tua Perlu Memahami Tahapan Tahapan Apa Yang Diperlukan Anak Ya Antara Lain Tahapan Pengembangan Karakter Itu Bisa Dikatakan Di bawah Usia 6 Tahun Dan Ketika Di bawah Usia 6 Tahun Itu Dilakukan Dengan Baik Ini Hasilnya Akan Baik Ini Yang Kadang-kadang Usia Ring Usia Ini Kadang Dilupakan Oleh Banyak Orang Tua Saya Mengapresiasi Pak Tejo Dan Ibu Pasti Sudah Mengasuh Anaknya Dengan Baik Meletakkan Dasar Dasar Karakter Dan Juga Iman Dengan Baik Yang Menarik Dalam Ring Usia Ini Seorang Tokoh Paul Mayer Itu Mengatakan Bahwa Basic Personality Setiap Orang Atau Kepribadian Dasar Setiap Orang Itu Sudah Dikembangkan 85% Sebelum Usia 6 Tahun Nah Apa Artinya Itu Artinya Bahwa Ketika Kita All Out Mendidik Anak Dalam Hal Karakter Itu Baik Itu Anaknya 85% Sudah Punya Modal Hidup Yang Baik Jadi Mau Ditaruh Di Luar Negeri Mau Ditaruh Di Mana Anak Itu Sudah Punya Filter Yang Baik Dan Paul Mayer Ini Mengatakan Demikian Melanjutkan Yang Dikatakan Bahwa Manusia itu Cenderung Untuk Melanjutkan Apa yang Sudah Didapat Sebelum 6 Tahun Daripada Mengubahnya Nah Ini Sangat Menarik Bahwa Untuk Dikritisi Juga Bahwa Tidak Mudah Mengubah Karakter Tapi Kalau Kita Berhasil Untuk Menanamkan Karakter Yang Baik Itu Akan Sangat Menolong Perjalanan Hidup Seorang Anak Di Kemudian Hari Makanya Salah Satu Pengasuhan Anak Digital Itu Yang Harus Dipertimbangkan Adalah Bagaimana Menangkap Peluang Untuk Mengasuh Anak Dengan Memahami Setiap Tahapan Anak Itu Yang Mempunyai Fokus Yang Berbeda Antara Lain Karakter Di Sebelum Usia 6 Tahun Dan Juga Dalam Hal Lain Tahapan Tahapan Berikutnya Itu Diperhatikan Juga Fokus Fokus Baik Terima Kasih Itu Mudah-mudahan Menjawab Pak Tejo Dan Ternyata Banyak Sekali Yang Berinteraksi Di WA 0855 885 1006 Ataupun Live Chat Di Youtube Heartline Network Disini Ada Yang Menyalami Pak Henry Winoto Terima Kasih Pak Henry Winoto Sudah Berinteraksi Dengan Kami Kemudian Ada Pak Reynolds Luntungan Dan Ini Ibu Rince Ingin Menanyakan Atau Bertanggap Memberi Tanggapan Saya Ya Untuk Anak-anak Zaman Sekarang Agak Sulit Diterapkan Oh Mungkin Untuk Saya Bagi Anak-anak Zaman Sekarang Ini Agak Sulit Diterapkan Karena Anak Zaman Now Kepada Orang Tua Jauh Cara Berpikirnya Kita Hanya Bisa Memantau Dari Dekat Saja Yaitu Dalam Bentuk Komunikasi Hati Jangan Cepat Marah Atau Emosi Lebih Baik Mendengar Mungkin Mendengar Anak Jangan Cepat Marah Bagaimana Ibu Hariati Ini Ibu Rince Katakan Sulit Diterapkan Anak Zaman Now Ini Berbeda Sekali Cara Pandangnya Dengan Orang Tua Zaman Sekarang Cara Berpikirnya Berbeda Kita Cuma Bisa Memantau Saja Dan Perlu Ada Komunikasi Hati Tidak Boleh Cepat Marah Ibu Rince Sangat Baik Pendapatnya Memang Generasi Ini Dikatakan Totally Different Artinya Apa Memang Sama Sekali Berbeda Cara Mengasuhnya Juga Sama Sekali Berbeda Tapi Saya Masih Melihat Bahwa Ada Sebuah Fondasi Dasar Ketika Itu Dilakukan Dengan Baik Anaknya Dalam Perkembangannya Dia Akan Baik Makanya Bahwa Kita Dalam Pendekatannya Itu Selain Kita Faham Untuk Meletakkan Dasar Ini Tahapan Ini Dilakukan Dengan Baik Bagaimana Itu Memang Dilakukan Secara Demokratis Dan Juga Partisipatif Itu Menjadi Sangat Penting Karena Anak Ini Memang Ada Sekarang Itu Kalau Pengasuhan Itu Gini Kalau Zaman Saya Pengasuhan Itu Memang 100% Di Orang Tua Tapi Zaman Ini Pengasuhan Anak Ini Bisa Diambil Oleh Digital Bukan Babysitter Artinya Anak Bisa Tanya Apapun Kepada Digital Nah Itu Yang Membedakan Jadi Kalau Orang Tua Tidak Grab Di Awal Untuk Meletakkan Dasar Dasar Itu Kesempatan Itu Kalau Anak Sudah Mampu Masuk Dunia Digital Itu Akan Hilang Bagaimana Memang Menangkap Peluang Di Awal Usia Anak Itu Menjadi Penting Dan Saya Percaya Bu Rinja Pendengar Juga Yang Baik Terhadap Anak Anaknya Jadi Memang Tidak Mudah Tapi Ketika Kita Sudah Meletakkan Dasar Yang Baik Percaya Saya Sangat Percaya Bahwa Di Kemudian Hari Anak Itu Juga Akan Menjadi Baik Oke Ya Mudah-mudahan Menjawab Terima kasih Juga Untuk Yang Sudah Memberikan Tanggapan Bagaimana Mengasuh Anak Digital Secara Bijak Anda Bisa Berinteraksi Dengan Kami Di 0855 885 1006 Ataupun Juga Di Youtube Hardline Network Dimana Ada Tayangan Perasa Saat Ini Setiap Jumatnya Bagaimana Mengasuh Anak Dengan Bijak Di Anak Digital Ini Nah Bu Saya Juga Ingin Bertanya Nih Mungkin Mewakili Hardliner Juga Kalau Seumpama Anaknya Sudah Kepalang Saya Sebagai Orang Tua Baru Hari Ini Mendengar Oh Iya Ternyata Anak Digital Mengalami Perbedaan Dia Punya Ciri Dia Sudah Ahli Di Dalam Digital Dan Apa Itu Sudah Seperti Nasi Menjadi Bubur Nggak Bisa Di Apa-apain Lagi Terus Langkah Apa Buat Saya Orang Tua Yang Misalnya Sudah Telat Tapi Sekarang Saya Mau Belajar Dan Melihat Ini Apa Yang Mesti Saya Lakukan Untuk Kedepannya Menjadi Tetap Baik Dengan Anak Yang Berangkat Lebih Dewasa Ibu Tadi Bilang Menetapkannya Kan Mesti Dari Kecil Padahal Anak Saya Mulai Ada Yang Sekarang 15 Tahun Ada Yang Mulai Masuk Ke 17 Bagaimana Itu Ya Saya Pernah Belajar Counseling Dari Semua Type Of Counseling Tapi Yang Menarik Bahwa Semua Tipe Counseling Itu Mengatakan Setiap Orang Bermasalah Itu Bermasalah Dengan Dirinya Sendiri Semua Orang Bermasalah Dengan Dirinya Sendiri Semua Orang Bermasalah Itu Sedang Bermasalah Dengan Dirinya Sendiri Dan Biasanya Itu Dikatakan Karena Konsep Dirinya Buruk Anak Yang Bermasalah Itu Yang Paling Utama Untuk Ditolong Adalah Mengembalikan Konsep Dirinya Yang Buruk Itu Untuk Menjadi Baik Jadi Langkah Awal Itu Yang Memang Akan Di Olah Bersama Dengan Anak Bagaimana Mendampingi Anak Supaya Konsep Diri Anak Itu Baik Jadi Mendampingi Anak Supaya Anak Itu Memiliki Konsep Diri Yang Baik Dan Itu Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Cara Dengan Berbagai Cara Untuk Supaya Anak Itu Bagaimana Merasa Dihargai Bagaimana Merasa Dia Dipedulikan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Benar Jadi Kalau Saya Juga Merasa Menyesal Dulu Anak Yang 13 Tahun Itu Sering Sekali Marahin Dia Kalau Dia Gagal Melakukan Sesuatu Sekarang Dia Jadi Merasa Gagap Dan Kadang-kadang Memberontak Jadi Apa-apa Berkelit Bukan Saya Bukan 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 Jadi Mungkin Sekarang Kita Lakukan Pendampingan Kita Nyatakan Bahwa Dia Walaupun Salah pun Tetap Dia Berharga Jangan Tunjukkan Kita Tidak Sayang Sama Dia Atau Menjadi Pribadi Yang Banyak Salah Ya Yang penting Kita Belajar Bagaimana Menyampaikan Hal Yang buruk Dengan Cara Yang Baik Dan Saya Melihat Beberapa Tadi Coret-coretan Di catatan Hari ini Apakah Pengasuhan Anak Yang Dimaksud Suatu Pengasuhan Yang Holistik Itu Sebenarnya Bagaimana Bisa dijelaskan Kepada kami Pak Sudungan Mau jelasin Dulu Pengasuhan Anak Holistik Saya tahu Pak Sudungan Banyak Mendidik Anaknya Secara Holistik Atau Saya Mulai dulu Nanti Pak Sudungan Menyambut Holistik Itu Utuh Artinya Jadi Tidak hanya Di satu bidang Tapi Menyeluruh Kan Setiap Anak Itu Punya Multi Kecerdasan Jadi Bagaimana Anak Ini Bisa Dikembangkan Sesuai Dengan Kecerdasannya Dan Juga Ada Banyak Kehidupan Ini Yang Juga Ditopang Oleh Berbagai Kecerdasannya Nah Itu Secara Holistik Kita Harus Melihat Secara Utuh Tapi Kalau Kita Melihat Data Di Indonesia Bahwa Ada Begitu Anak Anak Yang Kurang Gisi Nah Ini Juga Perlu Diperhatikan Bahwa Secara Holistik Juga Harus Menyentuh Bagaimana Memberikan Makanan Yang Sehat Yang Bergisi Jadi Kita Latih Anak Ini Bukan Hanya Latih Anak Makan Enak Enak Belum Tentu Sehat Tapi Bagaimana Kita Meletakkan Dasar Makanan Itu Sehat Nah Ini Juga Menjadi Pengasuhan Yang Diperlukan Untuk Melihat Secara Utuh Bahwa Pandai Tidak Cukup Tapi Perlu Moral Yang Baik Moral Yang Bisa Mendukung Pandai Juga Tidak Cukup Kalau Tidak Sehat Dan Sebagainya Jadi Ini Ada Bagaimana Kita Bisa Mendukung Program Pemerintah Dengan Pengasuhan Holistik Ini Untuk Menciptakan Mimpinya Bangsa Kita Kan Masuk Di Era Indonesia Emas Itu Kita Punya Manusia Yang Berkualitas Yang Bibit Unggul Katakannya Punya Daya Juang Tinggi Bagaimana Kita Bisa Mengantar Anak Anak Sampai Situ Itu Hanya Bisa Kecapai Kalau Kita Bisa Membekali Secara Utuh Ada Tanggapan Pak Hasudungan Jadi Saya Sependapat Dengan Bu Hariati Tadi Sampaikan Perlu Pengasuhan Anak Tadi Yang Holistik Tidak Hanya Pendidikannya Karena Kalau pendidikan Ini Hanya Menambah Pengetahuan Tapi Bagaimana Dia Juga Merubah Itu Itu Perlu Juga Dia Connect Dengan Penciptanya Dengan Dia Mempunyai Misalnya Ibadah Ibadah Yang Dibangun Dari pagi Siang Mungkin Malam Seperti itu Dan Itu Bisa Juga Membuat Dia Anak Itu Secara Holistik Karena Dia Dinspirasikan Bahwa Dia Bermartabat Berharga Meskipun Ada Kegagalan Dalam Studinya Dalam Hal Pertandingan Game Tetap Berharga Karena Ada Sumber Sumber Dinspirasikan Oleh Ajaran Ajaran Agama Ini Membuat Dia Menjadi Percaya Diri Jadi Holistik Itu Tidak Hanya Mempunyai Iman Yang Kuat Mempunyai Kapasitas Kompetensi Yang Tangguh Juga Kepribadian Karakter Kalau Anak Sekarang Ingin Cepat Sukses Tapi Apakah Siap Karakter Dia Bikin Usaha Kaya Dapat Banyak Uang Apakah Siap Menerima Uang Banyak Itu Nah Jadi Disini Bagus Sekali Tadi Satu-tatatan Kita Diskusi Dengan Bu Haryati Tadi Tentang Tahapan Perkembangan Anak Kita Juga Harus Tahu Kita Generasi Kita Generasi Yang Anak-anak Kita Maupun Demokrasi Partisipatif Dan Ini tambahan Lagi Holistik Apa Ada clue Lagi Dari Bu Haryati Jadi Selain Tadi Pengasuhan Pengasuhan Yang Partisipatif Dan Lain-lain Holistik Ini Menyangkut Bukan Cuma Sekedar Pengetahuan Yang Diberikan Kepada Anak Tapi Sampai Makanan Sekat Kemudian Secara Iman Kemudian Secara Karakter Mereka Ada Diberikan Asuhan Disini Juga Betul Karena Usia-usia Anak Ini Menurut Penelitian Itu Usia Remaja Usia Anak Ini Yang Sekarang Reseptif Sangat Terbuka Open Berwawasan Luas Tadi Anak-anak Bahkan Anak Juga Dia Harus Hak Anak Juga Tentang Dia Memilih Agama Dia Diajar Juga Untuk Beribadah Pendidikan Kesehatan Semuanya Hak Anak Apakah Di dalam Holistik Ini Peran Orang Tua Sebagai Model Sebagai Teladan Juga Berpengaruh Sangat Terpengaruh Karena Apa Yang Dilakukan Lebih Berdampak Daripada Apa Yang Dikatakan Jadi Itu Berlaku Juga Di dalam Pengasuhan Anak Dan Holistik Itu Sebenarnya Sederhananya Fisik Non Fisik Itu Utuh Diberikan Pribadinya Juga Utuh Karena Orang Kalau Hanya Kita Mengejar Anak Pandai Pandai Tidak Cukup Jadi Orang Pandai Banyak Tapi Perlu Orang Pandai Itu Berkarakter Yang Baik Itu Yang Dinantikan Oleh Bangsa Kita Dalam Menyongsong Indonesia Emas Supaya Kesanannya Makin Banyak Orang Pandai Yang Berkarakter Terus Bagaimana Bu Apa Ada Yang Lain Lagi Selain Partisipatif Holistik Ada Tingkat Cara Pengasuhan Yang Bagaimana Ya Anak Digital Ini Memerlukan Pengasuhan Yang Inovatif Karena Bicara Tentang Anak Digital Itu Selalu Ada Dua Sisi Pak Jadi Satu Sisi Itu Bagaimana Kita Memahami Anak Digital Mengasuh Anak Digital Tapi Sisi Yang Lain Itu Mengatakan Bagaimana Kita Menggunakan Digital Untuk Mengasuh Anak Ini Tapi Kalau Kita Mau Bicara Yang Terakhir Ini Kayaknya Ini Minggu Depan Yang Akan Kejawab Tapi Kita Lebih Bahwa Perlunya Inovatif Itu Dilakukan Terus Menerus Inovasi Karena Media Karena Digital Itu Bergerak Sangat Cepat Teknologi Itu Bergeraknya Bukan Berjalan Berlari Terwi Lompat 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 Jadi Orang tua Juga Perlu Mengikuti Lompatan Ini Dan Kenapa Harus Inovasi Inovasi Ini Jalankan Terus Karena Yang Jahat Itu Juga Berinovasi Sangat Cepat Masuk Di Dunia Digital Dan Yang Paling Mengerikan Itu Mesin Dari Digital Ini Adalah Pornografi Dan Ini Kita Akan Masuk Di Topik Itu Nanti Di Belakang Belakang Khusus Untuk Ini Tapi Yang Perlu Difahami Saat Ini Adalah Bahwa Mesin Dari Digital Ini Adalah Pornografi Jadi Bagaimana Kita Terus Berinovasi Supaya Kita Bisa Melindungi Anak Anak Kita Baik Dan Hardliner Tentu saja Saya mengucapkan Terima kasih Buat Anda Yang Berpartisipasi Memberikan Tanggapan Kepada Kami Disini Juga Ada Ibu Sari Di Jakarta Selatan Ada Ibu Tugini Juga Dan Ini Ada Yang Mengirimkan Apa Nih Thanks So Much Mendapatkan Pencerahan Karakter Building Anak Wah Ini Memberikan Resumen Ibu Bro Hasudungan Satu Sampai Enam Tahun 80% Impact For Future Life And Apa Nih Life Tips Give Positive Spirit With Simple Thing To Develop Karakter Anak Ini Dari Mana Belum Kelihatan Namanya Ibu Sari Banyak Sekali Terima kasih Hotliner Dan Kita memang Hampir Di penghujung Acara Sebelum Kita Closing Acara Pada Hari Ini Tentu Program Perasa Yaitu Perlindungan Generasi Anak Bangsa Ini Kami Tujukan Adalah Mengkampanyekan Supaya Kita Perlu Untuk Bisa Memberikan Perlindungan Kepada Kita Sesama Dimana Anak-anak Ini Adalah Anak-anak Modal Bangsa Kita Ataupun Aset Bangsa Kita Yang Kita Menyambut Indonesia Emas Kita Mau Punya Generasi Generasi Yang Seperti Tadi Bu Hari Sampaikan Sampaikan Generasi Generasi Tangguh Generasi Generasi Yang Beriman Kemudian Berkompetensi Dan Kita Masuk Di dalam Topiknya Hari ini Generasi Digital Dengan Pendidikan Yang Bijak Ya Dan Kita Tentu Hotliner Mau Sama-sama Bergerak Terima Kasih Memberikan Respon Kepada Kami Kita Berencana Juga Akan Mengadakan Pertemuan Bersama Dengan Hotliner Yang Biasa Ngobrol Dengan Kita Kita Akan Beramah Tetap Mendengarkan Program Kami Kita Akan Berikan Informasinya Ya Ya Oke Bu Hariati Dan Berhasudunan Saya Minta Memberikan Closing Statement Silahkan Bu Hariati Silahkan Pengasuhan Yang Bijak Adalah Yang Terbaik Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Orang Tua Kepada Anak-anak Dan Menghadapi Anak Digital Ini Menghadapi Memang Anak Yang Sangat Cerdas Dan Sangat Mudah Menyesuaikan Dengan Teknologi Dan Kita Para Orang Tua Tentunya Juga Ingin Memberikan Yang Terbaik Dan Kami Ingin Mendorong Mari Lakukan Pengasuhan Dengan Bijak Baik Terima kasih Bro Hasudunan Iya Jadi Kita Sebagai Generasi Yang Lebih Dahulu Daripada Generasi Anak-anak Kita Dengan Adanya Edukasi Dari Hardline Tentang Pengasuhan Anak Ini Saya Pribadi Sangat Inspirasi Jadi Oleh karena Itu Tidak Ada Kata Terambat Walaupun Anaknya Sudah Generasi Yang Sudah Bahkan Sudah Di Luar Negeri Jauh Dengan Memanfaatkan Teknologi Connect Kita Bisa Menerapkan Teknik-teknik Pengasuhan Anak Secara Digital Ini Demikian Baik Hardliner Kita Tidak Terasa Waktu Sudah Menunjukkan Waktu Hampir Di Jam 5 Sore Dan Kita Meresume Bahwa Hari Ini Adalah Kita Sebagai Orang Tua Orang Orang Dewasa Tetap Menjadi Teladan Bagi Anak Anak Kita Apabila Kita Belum Melakukan Masih Ada Kesempatan Dan Kita Masih Tetap Bisa Membina Satu Hubungan Membangun Sebuah Hubungan Khususnya Kepada Anak Kita Di Dalam Menghadapi Percepatan Teknologi Ini Kita Sudah Masuk Di Dunia Digital Seperti Ibu Haryati Narasumber Kami Juga Sampaikan Ada Informasi Yang Tidak Baik Juga Yang Ada Di Sana Dan Kita Juga Perlu Bijak Kita Tidak Bisa Melarang Anak Ya Tidak Boleh Di Dunia Digital Karena Memang Eranya Sudah Digital Betul Jadi Kita Perlu Memberikan Pengertian Kita Perlu Memberikan Pendampingan Terus Kepada Anak Komunikasi Kita Perlu Dibangun Saya Lesa Triadi Bersama Narasumber Kami Yang Spesial Bro Hasudungan Menurung SHMH Begitu Pula Ibu Haryati Pamit Dari Ruang Dengar Anda Dari Gedung Hardline Center Dan Kita Akan Bertemu Lagi Minggu Depan Anda Juga Bisa Menonton Tayangan Ini Di Youtube Hardline Network Pamit Salam Perasa Salam Perasa Terima Selamat